Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Dispora Putbar Yang terhormat Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Banjarbaru Yang terhormat Bapak, Ibu, Pembimbing, Guru, Anak-anakku yang saya sayangi Dalam hal ini Dewan Kesenian merupakan acara tahunan yaitu Lomba Mengabar Dimana Lomba Mengabar ini telah diiputi untuk kategori A sebanyak 33 siswa-siswi Kemudian kategori B sebanyak 40 siswa-siswi Jadi totalnya 73 siswa-siswi Dan hampir diiputi oleh seluruh SD sederajat Kami sebagai Ketua mohon maaf apabila ada kekurangan, kelebihan Dan apapun yang kami sediakan mohon diterima apa adanya Begitu laporan kami dari Ketua Semoga semua senang dan gembira untuk Lomba ini Jangan dijadikan sebuah halangan untuk meraih cita-cita Tapi ini sebuah satu tingkatan kecil Naik tangga mungkin ya bagi adik-adik Sehingga Lomba ini mungkin akan lebih memacu Apa yang kalian inginkan Itu pesan saya dari Ketua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Kepada Bapak Indro Dan masuk ke acara selanjutnya Sambutan Ketua Umum Dewan Kesenian Daerah Kota Banjabaru Yang dalam hal ini diwakili oleh Bang He Benyamin Kepada Bang Ben Waktu dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ketua Ketua aja Dinas Dispora Budpar Kota Banjabaru Yang saya hormati Ketua Dewan Harian Kota Banjabaru Dan Seniman, Sestrawan dan yang lain-lain yang hadir disini Juga semua guru pendamping Orang tua ataupun siapapun yang mendampingi anak-anak Untuk terlibat dalam kegiatan Menggambar apa lomba Yang kita kategorikan sebagai lomba Sebenarnya Menggambar atau Dalam istilah kita itu Sering kita sebut dengan Kecerdasan spasial Sebenarnya Jadi Dalam Setiap diri manusia Itu mempunyai beberapa Kecerdasan Yang mungkin Ada yang menonjol Yang berbeda dari anak-anak kita Termasuk kita sendiri Nah salah satunya adalah Kecerdasan spasial ini ya Ini yang memberikan anak-anak kita Bagaimana dia merekonstruksi Atau sesuatu yang bersifat visual Yang bersifat visual ini Itu adalah bagaimana gambaran Bagaimana mereka berpikir Bagaimana mereka membuat satu keputusan Biasanya Anak-anak yang mempunyai Kecerdasan spasial Itu dalam hal keputusan itu Lebih cepat dari yang lain Karena dia bisa melihat Dari beberapa dimensi Dimensi ruang Nah disini Kita juga Berharap Anak-anak juga didorong Sebenarnya Kecerdasan spasial ini harus didukung Oleh Apa Kemampuan Literasi mereka Jadi Selain mereka menggambar Kita mengharap Mereka juga diberikan Apa Didorong untuk terus membaca Membaca itu penting Untuk menambah Wawasan mereka Menambah kemampuan Dan kepercayaan diri mereka Sehingga Saat mereka lomba Mereka mungkin Akan memiliki kemampuan Yang ada di dalam diri mereka Masing-masing Itu lebih Muncul Nah pada kesempatan ini Sebenarnya Kita juga Patut mengapresiasi Apa yang telah Diputuskan Atau Di Ambil Keputusannya Oleh wali kota Banjarbaru Ya Pak Kadis Dengan Mengambil Adalah Apa Ruang Saat Yang saat ini Kita berada disini Ini adalah ruang Yang dulunya Mungkin tidak Terkelola dengan baik Sesuatu yang mungkin Dianggap Mubajir Tetapi saat ini Ibu-ibu Adek-adek Anak-anak sekalian Sudah menemukan Apa Melihat sendiri Bagaimana Sebuah ruang Itu bisa menjadi Tempat berkreasi Tempat Untuk Kalau Seusia anak-anak ini Adalah tempat Bermain Bermain dalam Tanda kutip Adalah Untuk belajar Sebenarnya Nah pada Kesempatan ini Saya Dititipin salam Oleh ketua Umum Dewan Kesenian Karena Beliau Sedang ada Tugas keluar Kota Mudah-mudahan Acara hari ini Itu memberikan Seperti yang disampaikan Oleh ketua Pelaksana tadi Setidak-tidaknya Ada setitik Ingatan kita Bahwa Anak-anak kita itu Pernah melakukan Sesuatu yang Positif Sesuatu yang Mendorong mereka Terus berkreasi Nah selamat Apa Beraktifitas disini Dan kita berharap Anak-anak Tidak cukup Hanya sampai Acara lomba ini Lalu selesai Berharap Mereka terus Mengembangkan diri Orang tua Juga Memberikan Dorongan Memberikan Apa Pendampingan Untuk Mengingatkan Berbagai Kecerdasan Yang ada Pada Anak-anak kita Mungkin itu saja Yang dapat saya Sampaikan Terima kasih Salah hilap Saya mohon maaf Bila hitaupeku Ayudaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada Bang Hebe Nyamin Sambutan selanjutnya Dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Perisata Kota Banjarbaru Sekaligus Membuka Acara Lomba Menggambar Di tahun 2019 Kepada Bapak Hidayatul Rahman ASOS MSI Waktu dan tempat Kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi Nesta'in Ala Umur Tundia Wa Tindia Tindia Wa Asyadu Anna Muhammad Rabbil Rasulullah Allahumma Salli Wa Salli Mabarik Ala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbiyat Subhani Nama Badu Yang kami Hormati Pengurus Dewan Kesenian Kota Banjarbaru Yang kami Hormati Juga Para Guru Pendamping Pembimbing Dan Orang Tua Peserta Serta Anak-anak Sekalian Peserta Lomba Penggambar Tahun 2019 Kehadirat Allah Kita bersyukur Karena Di saat Ini Kita Masih Diberi Nikmat Kesehatan Keselamatan Dan Kesempatan Oleh Allah Sehingga Kita Dapat Bersama-sama Berkumpul Di tempat Ini Bersilaturahim Bertatap Muka Dalam Rangka Kita Menghadiri Kegiatan Lomba Menggambar Untuk Anak-anak Tingkat Sekolah Dasar Adalah Satu Kebahagiaan Bagi Kami Bisa Bersama-sama Ikut Menghadiri Kegiatan Ini Karena Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Yang Sangat Penting Untuk Anak-anak Kita Seperti Disampaikan Oleh Wakil Ketua Tuan Keselian Tadi Bahwa Menggambar Adalah Salah Satu Keterdasan Spasial Dan Hal Ini Seringkali Diabaikan Oleh Orang Tua Orang Tua Kadang-kadang Lebih Menghargai Kalau Anaknya Juara IPA Juara Apa Juara Apa Begitu Tapi Kalau Juara Menggambar Dianggap Biasa Biasa Saja Padahal Ini Adalah Satu Sisi Yang Sangat Penting Karena Dengan Kegiatan Lomba Ini Walaupun Ini Nanti Namanya Lomba Tentu Ada Juara Dan Tidak Juara Nah Walaupun Tidak Juara Nanti Ini Tidak Berkecil Hati Karena Sebenarnya Sarana Ini Adalah Kita Ingin Memberikan Wadah Untuk Anak Anak Kita Untuk Menuangkan Ekspresi Seninya Jadi Juara Tidak Juara Itu Tidak Terlalu Kita Pentingkan Yang Penting Anak Anak Bisa Mengekspresikan Rasa Seninya Punya Wadah Untuk Menyalurkan Bakatnya Karena Dengan Kegiatan Ini Diharapkan Kita Bisa Menemukan Bibit Bibit Pelukis Untuk Kota Banjarbaru Karena Para Penilaian Ini Yang Duduk Di Depan Ini Adalah Pelukis Pelukis Yang Sudah Populer Di Kota Banjarbaru Di Kalimutan Selatan Dan Sampai Di Nasional Kalau Pian Anda Melihat Lukisan Sidil Sidil Ini Banyak Di Banjarbaru Di Sekitar Kolam Renang Ada Lukisan Para Beliau Ini Jadi Yang Melaksanakan Yang akan Melihat Nanti Adalah Orang Orang Yang Sudah Mumpuni Di Bidangnya Masing Kemudian Kami Berharap Kegiatan Ini Dapat Terus Berlanjut Di Waktu Waktu Yang Akan Datang Karena Kita Sudah Punya Tempat Yang Representatif Di Mesel Ini Dan Ini Akan Menjadi Pusat Seni Budaya Untuk Kota Banjarbaru Kalau Di Jakarta Ada Taman Ismail Kalau Kita Punya Mesel Ada Gedung Ada Gedung Kemudian Juga Ada Panggung Yang Kita Bisa Gunakan Nanti Akan Ada Pengelola Di Sini Bagian Dari Dinas Pemuda Olahraga Kudadan Baris Serta Kota Banjarbaru Kami Sangat Berharap Orang Tua Agar Tetap Mendukung Anak Anak Yang Punya Bakat Seni Seni Apa Saja Hari Ini Kita Adalah Seni Rupa Barangkali Kemudian Beberapa Waktu Yang Lain Mungkin Kita Akan Juga Melaksan Seni Musik Seni Tari Karena Dengan Seni Itu Ada Satu Pepatah Atau Apa Dengan Agama Itu Hidup Kita Menjadi Terarah Kalau Dengan Ilmu Hidup Kita Menjadi Mudah Maka Dengan Seni Hidup Kita Menjadi Indah Nah Maka Sebab Itu Kami Tetap Berharap Agar Para Orang Tua Terus Mengasah Bakat Dan Kemampuan Anak Anak Di Bidang Seni Jangan Dianggap Hal Yang Kecil Seni Ini Cuma Menggambar Tapi Dengan Menggambar Itulah Dia Bisa Mengekspresikan Apa Yang Ada Pada Dirinya Mudah-mudahan Kegiatan Hari Ini Berjalan Lancar Kemudian Satu Hari Satu Hari Di Belakang Sudah Ada Piala Nanti Yang Juara Akan Dapat Piala Dapat Piala Dapat Uang Pembedaan Tapi Sekali Lagi Yang Tidak Juara Itu Jangan Berkecil Hati Yang Penting Lagi Adalah Anak Anak Kita Sudah Bisa Merekspresikan Rasa Seninya Kita Punya Wadah Untuk Menyalurkan Bakat Mereka Mudah-mudahan Kegiatan Ini Berjalan Lancar Dan Kepada Seluruh Panitia Kami Terima kasih Mudah-mudahan Apa Yang dilakukan Hari Ini Menjadi Amal Ibadah Untuk Kita Semua Dengan Mengucapkan Bismillah Kegiatan Menggambar Anak-anak Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2019 Kota Banjarbaru Secara Dinyatakan Dimulai Demikian Yang kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Polisata Kota Banjarbaru Yang sudah Membuka Acara Lomba Menggambar Dan Melangkah Acara Selanjutnya Yaitu Pembacaan Doa Yang akan Dipimpin Oleh Bapak Rusli Kepada Bapak Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hadirin Sekalian Mari kita Berdoa Bersama-sama Yang Bergama Islam Mari kita Sama-sama Membacakan Surah Al-Fatiha 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 Allahumma Ya Allah Pada pagi hari ini Kami Menadahkan Tangan Tidak ada Kata yang dapat Kami sampaikan Segala puji Bagi engkau Atas Limpan Taufik Dan Hidayah Seterah Matmu Sehingga Pada pagi hari ini Kami dapat Melaksanakan Pembukaan Pembukaan Acara Lomba Menggambar Allahumma Ya Allah Kami berselawar Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga beliau Sahabat Pengikutnya Hingga Jaman Allahumma Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Allah Kabulkanlah Doa kami ini Ya Allah Pada pagi Yang cerah ini Tidak lain Adalah Engkau Memperlihatkan Kepada kami Bahwa itu Dan kekuasaan Engkau Yang akan Kami nikmati Dalam kehidupan Merupakan Kasih sayangmu Kepada kami Ya Allah Allahumma Ya Allah Sandainya Kau tidak Mengizinkan Kredomu Pada pagi hari ini Sejaya kami Tidak akan Lancar Untuk melaksanakan Kegiatan ini Ya Allah Allahumma Ya Allah Kegiatan yang kami Lakukan Tidak lain Adalah merupakan Gambaran Kekuasaan Yang kau berikan Kepada umat Bahwa Eloknya Engkau Dalam bidang Seni Engkau adalah Raja Seni Bagi umat Manusia Allahumma Ya Allah Berikan Petunjuk Kepada kami Semua Sehingga Kegiatan ini Meningkatkan Iman Dan ibadah Kepadamu Ya Allah Allahumma Ya Allah Engkau Maha Gafur Jat Maha Pengampun Ampunlah dosa-dosa Kami Dosa-dosa Ibu Bapak Kami Dosa-dosa Pemimpin Pemimpin Kami Allahumma 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 Bimbing Bimbinglah kami Dalam rangka Meningkatkan Ibadah Dalam rangka Meningkatkan Selatuh Rahim Tidak lain Semuanya Meningkatkan Kekuasaan Meningkatkan Ibadah Takwan Kepada Kepada Ya Allah Rabban Atina Fid Dunia Sana Fid Khorata Sana Tawakina Adza Benar Wassalamuala Alayhi Siddhid Al-Mahmadi Al-Ali Al-Sobiyah Jum'ain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tawal Al-Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Rusli yang sudah mimpin bacaan doa dan semoga acara kita pada hari